Lu penasaran gak sih sama apa yang terjadi di badan lu? Kenapa lu bisa bad mood? Kenapa lu bangun tidur bad mood? Kenapa lu bisa marah? Itu kan semua kimia kan? Nah itu sebenarnya bergantung sama biomedic Karena padahal mereka juga ada masalah yang sama dengan kita kan? Tapi mereka tuh jauh lebih tenang dibandingin kita Yang kalau geresek-geresek gitu Tapi karena memang itu caranya Mindfulness dulu, endorfinnya dibanjirin dulu Serotoninnya dibanjirin dulu Baru kortisolnya lu tantang dunia nih Gue tanya nih satu hal Penyakit jantung tuh penyakitnya apa? Kayaknya ini baru pertama Sahabat bicara itu duduknya biasanya tuh samping-sampingan Tapi karena gue mengundang seseorang Yang kayaknya dia bakal membaca pikiran gue Jadi kita akan coba untuk hadap-hadapan Biasanya orang kan katanya mata adalah jendela dunia ya Katanya sih gitu Makanya gue dek-dekan takut gue dibaca pikirannya Sampai tenang nih sahabat bicara Dr. Frenos M. Biomed Biomed, bacanya apa sih? Biomedic Itu sebenarnya kepanjangan dari biomedic Magister Biomedic Magister Biomedic Jadi sebenarnya sekolahnya adalah Aslinya lu pengen sekolah apa deh dok? Kalau pengen sih jauh banget ya Tapi maksudnya yang gue ambil itu Tadinya tuh memang biomedic Karena gue suka banget sama Apa yang terjadi di Lu penasaran gak sih sama apa yang terjadi di badan lu? Iya banget Kenapa lu bisa bad mood? Kenapa lu bangun tidur bad mood? Kenapa lu bisa marah? Itu kan semua kimia kan? Nah itu sebenarnya tuh bergantung sama biomedic Makanya kalau lu tuh kadang-kadang Bisa baca dokter yang Ada dokter yang biomed juga nih Nah sebenarnya biomedic tuh banyak banget Jadi kayak biomedic yang cantik kan ada Jadi macam-macam nih bisa ya Jadi dia kayak pelajarin kimia Muka lu Kenapa muka lu jerawat Kenapa muka lu gini Kenapa muka lu begitu tuh Kimia yang terjadi tuh Itu dipelajarin oleh biomedic yang Kecantikan Tapi kalau lu lebih ke hormon nih? Gua endokrinologi dan metabolik Oh oke Lebih ke dalamnya lagi nih Lebih ke dalamnya lagi Jujur bahasa lu tuh Gue agar gak ngerti sih ya Ya sama gue juga ngerti sih Jadi gak lu dong Tapi kayaknya keren gitu dok Tapi tunggu Ini kalau tadi lu ngomongin masalah Kenapa orang suka bad mood Ada satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul Kenapa wanita itu menurut gue ya Selain memang dia karena hormonal Kayaknya wanita udah 30 hari tuh Sehatnya tuh cuma 7 hari atau 8 hari gitu Kayaknya 2 hari deh Bener gak? Bisa jadi Sisanya tuh kayak ada bad mood Sakit pinggang Aduh mau ini Seminggu sebelum dia dateng bulan sakit ya kan Seminggu ya sakit Setelahnya sakit Jadi itu apakah bener-bener pure hormon Pengaruh itu Atau gimana dok? Bener-bener itu pure hormon Itu sebenarnya karena estrogen kan Cewek tuh punya estrogen Nah estrogen itu Hormon itu gini Hormon itu tuh yang Zat kimia tubuh Yang menampilkan efek di badan lu Oke Jadi selalu ada efeknya Baik itu efek psikologis Maupun fisikal Itu selalu ada efeknya tuh Nah jadi Karena wanita itu Hormonnya lebih fluktuatif Karena ada menstruasi Jadi lebih naik turun Jadi Jadi kalo hormon estrogen itu Punya efek yang lumayan banyak Sakit kepala Salah satunya Migren mulu dok Jadi perempuan itu Makanya perempuan itu Kalo gak sakit kepala Sakit perut kan Bener-bener Perempuan amin nih semua Jadi dikit-dikit itu sakit kepala Perut itu semua itu Karena terjadi di Di hormon lu Makanya ada batasannya Gue tuh selalu ngomong ke Semua wanita itu Kalo lu sakit kepalanya Tapi sampai ke muntah Lu langsung cek Berarti itu bukan sakit kepala biasa Tapi kalo kepala lu sakit biasa Sakit kepala Duh kok gue migren banget ya Itu Mungkin lu bisa Rubah pola hidupnya Dengan tidur lu Bagus sih Dan lain dan lain sebagainya Olahraga dan lain sebagainya Jadi Pesan buat para cowok-cowok ya Kalo emang cewek itu Lebih sering marah Lebih sering bad mood Emang kita dilahirkan seperti itu Memang membingungkan sih Memang Yang gue takutin itu Cuman dua sih Pertama ular Yang kedua wanita Takut gue Kira bisa mendebat Ini pasien wanita Ini ya Karena takut Pasien wanita juga begitu Masa? Iya Pasien wanita tuh kadang-kadang Ini pengalaman opini ya Bukan based on sains ya Kadang-kadang sebagai dokter Harus ngomongin based on sains Tapi sebagai Sebagai opini pribadi itu Kalo ada pasien cewek Malah dia yang Dok gue minta obat ini aja dok Kenapa lu yang ngatur Bagaimana lu yang ngatur nih cerita Dok Mohon maaf ya Jadi wanita itu Cuman ada dua peraturan Apa tuh? Yang pertama wanita itu Selalu benar Dan yang kedua Ya wanita itu selalu benar Kembali ke peraturan mati ya Iya benar Jadi lu sebagai Sebagai seorang dokter Yang Menyel Bukan menyelami lah Masalah hormonal gitu Dan juga sebagai seorang mentalis gitu ya Mudah gak menaklukkan wanitanya? Sulit sih Karena wanita itu paling sulit Untuk dibaca sebenarnya Karena wanita itu sebenarnya tergeneral Tapi karena gini Apa yang terjadi di otak ini Ini baru based on sains ya Apa yang terjadi di otak kita Itu kan sebenarnya karena pengalaman Masa lalu kan Oke Ya kita ini dibentuk Dari pengalaman masa lalu Makanya kita mesti berdamai Dengan masa lalu Jadi Sedangkan perlakuan wanita itu Dari mulai keluarganya Sampai Sampai dia besar Itu berbeda dengan Perlakuan dengan laki-laki kan Sehingga Cara berpikirnya berbeda Cara ini berbeda gitu Kadang apa yang menurut Menurut Si laki-laki itu benar Menurut perempuan Mungkin belum itu benar gitu Lik-lik punya banyak gitu Jadi untuk menaklukin wanita Sulit ya Sulit Tapi kan maksudnya Kalau secara Gak bukan secara sains ya Kalau dilihat dari secara biologinya Wanita itu punya hormon Wanita gini-gini Jadi yang paling mudah Menaklukkan wanita Menurut Kamu gitu ya Itu kayaknya Sepertinya kita harus mengerti aja ya Bukan mengerti sih Memaklumi Jadi maklum aja udah Jadi kalau dia Misalkan marah-marah Apa gimana Yaudah maklum aja Namanya juga wanita Iya ya Benar-benar Sudah bisa dimengerti Dok Jadi aku tuh pengen ngomongin Karena kamu concern Masalah brainwave Otak Gitu ya Kita banyak melihat nih Sekarang lagi banyak Oke aku gak sebut Salah satu kasus spesifik Tapi a lot of case Dimana Kalau kita ngomongin Masalah Trauma Gitu ya Ada Anak yang dari kecil Atau mungkin Sampai remaja Ternyata dia tuh Menyimpan Trauma Atau kepahitan Dengan keluarganya Misalnya Gitu kan Terus kemudian Di saat That's okay Tiba-tiba di saat besar Dia tadinya gak apa-apa Di saat besar tuh Kayak Wow gitu loh Nah ini ada hubungannya gak sih Dengan yang namanya Otak Pada saat kecil Kan kita pikir Anak kecil ini gak inget dok Ternyata Menurut studi Aku juga sempet baca Di satu jurnal Anak umur 7 tahun Ternyata dia bisa mengingat Dengan jelas Ada core memory Yang bisa diingat Dari situ Nah penjelasannya Gue klarifikasi dulu Kenapa gue banyak Ngomong soal otak Di social media Karena Hormon itu tuh Pusatnya disitu Di otak Iya dong Semua hormon Walaupun hormonnya estrogen Yang ada di Tuba falopi Atau di ovarium Yang banyak kan di Bagian rahim itu Dan tesoteron Di bagian Genitalnya pria Tapi tuh Pusat Pusat aktivasinya Itu ada di otak Semuanya itu ada di otak Endorfin Terus Serotonin Terus kortisol Itu semua itu ada di otak Dan itu yang menghasilkan Efek-efek dan lain sebagainya Makanya Kita itu dulu Belajar otaknya tuh Hampir setengahnya Dari S2 Baru Belajar hormonnya Karena belajar sumbernya dulu That's why gue Lebih banyak speak up Tentang otak Dan cara berpikir Oke dong Nah Kalau lu bicara soal Golden Age era namanya Itu jadi setiap kita tuh Punya Golden Age era Kalau itu kita kecil Itu Kalau Teori nya itu Bermacam-macam Ada banyak Ada yang bilang rentang Umurnya diantara 2-5 tahun Ada yang bilang 3-8 tahun Itu banyak penelitiannya Tapi at least Di era-era segitu Itu adalah Era Golden Age Dimana Kita itu Memasukkan informasi Sebanyak-banyaknya Jadi gini Otak kita itu Kerjanya itu Kayak Kalau lahir Itu tuh kayak Kertas kosong Lalu ditulis Ditulis oleh Informasi yang masuk Nah itulah yang menjadikan kita Mau itu informasi salah Atau bener Itu Cara memfilternya Itu tergantung Sama apa yang Pernah Pengalaman yang terjadi Jadi apa yang keluar Itu tergantung Sama informasi yang masuk Nah Ini tuh Ini tuh kerja otak Memang begitu Itu gak bisa diapa-apain lagi Nah nama teorinya adalah Tabula rasa Jadi tabula rasa itu Teori psikologi kuno Dasar dari semua Teori psikologi Yang berkembang sekarang Itu adalah itu Jadi informasi yang masuk Jadi Ketika kita kecil Justru itu adalah Waktu Yang banyak Untuk menyerap sesuatu Makanya Lo pernah lihat gak sih Ada orang tua Yang suka mukul anaknya Gara-gara Anaknya tuh Buang air kecil sembarangan Iya Nah itu jadi besarnya Itu bisa reverse Malah dia Pengen kencing sembarangan terus Jadi dibalik dia Karena ada Proses filteran itu Jadi informasi yang masuk Di proses Ke depan itu Malah jadi fetisnya Itu malah jadi Ya malah jadi Fantasinya dan lain sebagainya Itu karena Apa yang terjadi di belakang Itu semua itu Informasi yang masuknya Adalah kayak gitu Semua Dan itu berkaitan dengan Aktivitas seksual kan Kayak misalkan Kenapa nih orang punya Fantasi begini Fetis begini Itu semua karena terjadi Di masa puberitasnya Atau masa Waktu dia kecil Dia dapat informasi Apa dari lingkungannya Itu tuh penting banget Makanya Sangat disarankan Untuk ngejaga Apa informasi yang masuk Pada anak-anak gitu Karena itu akan Bisa jadi reverse Atau itu akan Terus berkepanjangan Ketika dia udah dewasa Itu bahaya banget Sebenarnya Nah kembali Ke Kasus yang lagi marak Sekarang Itu dijemput paksa gak? Gak ya Oke jadi gini Jadi bisa Jadi Misalkan Misalkan Apa yang terjadi Di waktu kecil Dia bisa jadi Akhirnya nge-blow up Ketika dia dewasa Bener juga Karena Kita ini Gak bisa lepas Dari apa yang terjadi Di masa lalu Gak bisa lepas banget Karena itu informasi Yang masuk di kepala kita Gitu Ini padang bermata dua nih Kalau yang masuk adalah Informasi yang jelek Yang kita lihat adalah Tontonan yang jelek Perilaku yang jelek Ya mungkin Di belakangnya Dia bisa Mencoba Kan manusia itu Punya daya tahan tubuh Untuk mengfilter Apa yang masuk-masuk Mungkin filternya juga salah Akhirnya dia Menjadi begitu Makanya disarankan Untuk ketika kita dewasa Ketika kita masih kecil Atau bahkan kita udah Beranjak dewasa Itu Dimasukin lah Informasi-informasi Yang Lebih bermanfaat Supaya Intektualnya jadi berkembang Kan begitu Nah itu pada bermata dua sih Ada bagusnya ada jeleknya Tapi itu susah dok Karena Menjadi orang tua juga kan Gak ada manualnya kan Kita kan trial and error juga Padahal kita Gini Aduh salah Kita kayak Berarti harus meminimalisir aja lah ya Kesakitan itu Yang ternyata kita mungkin gak sadarin Bener Bener sekali Makanya Gue selalu menyarankan Sama orang tua Yang baru Punya anak gitu Untuk lo memahami Cara kerja otak anak ini Ketika lo memahami Cara kerja otak anak ini Maka lo tau nih Mana yang boleh Mana yang gak boleh Karena apapun Informasi yang masuk Kedalam otak anak lo Itu akan menentukan Apa yang terjadi Ketika dia dewasa nanti Dan itu tuh Kadang gak langsung otomatis Ya Kayak Tiba-tiba aja Tiba-tiba muncul lagi Muncul lagi Keriko lagi Makanya itu kerja Itulah hebatnya Kerja otak kita Menyimpan memorinya itu Sampai sedalam itu Walaupun gak detail Tapi dia akan Jadi something Jadi trigger Itulah childhood trauma Itu berhasil dari situ ya Ya Childhood trauma itu berhasil dari situ Dan itu susah Untuk nyembuhinnya itu susah Sikiater itu udah Ketangan juga sih Maksudnya Bukan ketangan sih Maksudnya Struggle banget Untuk nyembuhin Childhood trauma Makanya itu Hati-hati banget sih Bener-bener Kalau zaman sekarang Selain Tapi kan kita udah banyak mulai Apalagi Gen Z ya Mereka udah punya banyak Kesadaran Akan mentalnya mereka Dan udah mulai Sikap dua arah Terhadap orang tua ya Mungkin kadang-kadang kita Sebagai orang tua Oh nih anak ngelawan Padahal mungkin Lebih speak up aja sih Lebih speak up aja Lebih berpendapat Ya Kayakkan sekarang udah ngerti Anxiety atau segala macem Nah di Masalah zaman sekarang Orang Dikit-dikit kan anxiety Which is kadang bener Kadang juga enggak gitu kan Tapi kalau kita ngomong yang real ya Anxiety gitu ya Gimana caranya Supaya kita lepas dari anxiety Which is Kadang itu tuh Otomatis gitu dok Atau kadang kita suka Kita struggling dengan namanya Panic attack gitu Nah ini kan juga ada hubungannya Dengan si otak ini kan Ada saran gak sih dok Gini Ini Gue mencoba untuk Menganalogikan anxiety Yang paling Sederhana ya Sebenernya anxiety tuh ribet banget Oh gitu ya Ya Dan itu Kalau masalah klinikal tuh Udah masuk ranahnya Psikiater kan Iya ya Tapi gue mencoba untuk Menganalogikan anxiety Yang sederhana Lo pernah gak sih ada di satu ruangan Yang gelap banget Iya Terus lo gak tau mau ngapain Lo gak tau aja mau ngapain Jadi kayak gitu kira-kira ya Panik kan Jadi Panik nih Gue ngapain nih Gue mau ngapain nih Gue mau nyari lampu Wah penampunya Gue gak tau dimana Dia sepanik Karena banyak pertanyaan Yang gak bisa lo jawab Dia seansiety Itu Itu analogi Sederhananya Buat dari anxiety Kenapa? Karena Informasi Balik lagi Karena informasi Yang masuk Ke Kepala lo Itu Bisa jadi kurang banyak Atau terlalu banyak That's right Jadi Kurang banyak Jadi lo belum bisa memahami Contoh Misalkan lo Lo anxiety Sama masa depan lo Nah lo tuh Jadi Lo takut gitu Sama apa yang terjadi Di masa depan Bisa jadi karena Informasi Lo nya belum siap Untuk menghadapi masa depan Atau Lo tuh punya banyak contoh nih Wah ini Si dia Udah sekolah tinggi-tinggi Tapi masih pengangguran Wah ini Gini Itu campur overthinking Iya Jadi Overthinking adalah Awal mulanya Awal mulanya Dari anxiety Dan lain sebagainya Anxiety kan udah mulai Banyak contohnya Ada anxiety Tentang Apa pengen mengakhiri hidup Ada anxiety yang memang Takut dengan kematian Malah Jadi ada Duga balik Tapi dasarnya adalah Overthinking tadi Karena informasi Terlalu banyak Jadi Dia jadi Otaknya jadi berputar terus Akhirnya menjadi Kecemasan Mungkin ya gara-gara Zaman sekarang Media sosial Terlalu over kan Informasinya terlalu besar Untuk kita yang belum Siap Wawasannya Sehingga filternya Belum rapat Tapi informasinya Udah deras banget Di jaman sekarang Makanya Anxiety malah marah Lebih banyak Menyerang ke Orang-orang yang Cenderung lebih muda Yang Memang aktifnya Hidupnya memang ada Di area informasi itu Di sosial media Nah gimana Cara ngelepasinnya Yang pertama Wawasannya mesti dibanyakin Itu adalah cara Yang paling gampangnya Wawasannya Mesti dibenerin Karena kan Ada 7 miliar orang Di dunia ini Yang tidak mungkin Tidak berpikiran Sama dengan Lu Pasti ada juga Yang takut dengan masa depannya Bukan lu sendiri Yes You're not alone We're not alone Jadi Mungkin berpoyak gini Sebelum gue masuk ke Ranasana Anxiety itu Ada banyak tingkatannya Jadi jangan pernah Sekali-sekalinya Untuk mendiagnosa Diri lu Anxiety Mungkin lu ada rasa cemas Ya itu wajar Karena itu daya Pertahanan Diri lu kan Tapi Jangan sekali-sekali Lu tuh Kayaknya gue Anxiety nih Karena gue berpikiran Kayak gini Enggak gitu Yang bisa mendiagnosa itu Ada ukurannya Nah yang tau ukurannya kan Biasanya dokter-dokter Scatter ya Jadi lu bisa datang ke sana Atau ke psikolog Juga gak masalah Jadi lu bisa Terdiagnosa Kalau lu tuh memang Anxiety Karena Anxiety tuh ada Ada golongannya Ada Anxiety yang memang udah Cenderungnya ke depresi Nah ini kan udah butuh Udah butuh pengobatan Udah butuh terapi Dan lain sebagainya Ada yang Dia merasa takut aja Gitu Dan masih Masih light gitu Dan ini mungkin Masih bisa Ditolong dengan Perubahan pola hidup Kalau dari sisi hormonal Misalkan Kayak gue bilang tadi Perluas wawasan Supaya lu bisa Menjadi filter Gini Kayak gue bilang tadi Bahwa hormon itu adalah Penghasil efek Cuman supaya Hormon ini muncul Dia butuh trigger Triggernya dari mana Dari Memori Gitu Jadi memori lu Itu Akan Menghasilkan Emosi Namanya amikdala Di amikdala itu Menghasilkan emosi Nah emosi ini Yang menghasilkan Amikdala ini Yang ada sistem Yang keluarin hormon-hormon Ini otaknya begitu Ruat ya Otak kita Iya ruat banget Tapi itu kerjanya tuh Kayak per milisecond Zet gitu Nah itu ngeluarin Hormon-hormon Tertentu gitu Misalkan Lu tuh Takut nih sama Apa ya Sama gelap Misalkan Lu takut sama gelap Mungkin lu punya trauma Masa lalu Ketika terjadi gelap Duk gitu Terus Memori lu langsung recall Emosi lu Langsung muncul kan Takut nih Kortisol langsung banyak Kortisolnya langsung banyak Kortisol kan hormon stress Kortisolnya langsung banyak Dan akhirnya lu Ada efek lah Baru tangan lu Berkeringat Terus Dantung lu Dudukkan Terus lu langsung panik Gak bisa mikir yang Yang apa Prefrontal cortex Yang otak Yang bagian lu Menjelaskan Memutuskan Keputusan itu Ketutup Shut down Jadi lu gak tau mau ngapain Akhirnya lu jadi Panik dan anxiety Itu Skala kecilnya Tapi kalau udah Ngomongin besar Ketakutannya udah Yang lain kan gitu Jadi Perluas wawasannya Supaya Ketika gelap Gue tau nih harus ngapain Udah sih gak apa-apa Udah sih gak apa-apa Tenang aja Oh gue tau lampu ada disana Karena wawasannya Ada Itu yang pertama Yang kedua Karena ini masalahnya adalah Trigger Trigger masa lalu Dan akhirnya Melibatkan Hormon kortisol tadi Maka kita harus melakukan Hal-hal yang Mengurangi Hormon kortisolnya Nah Which is apa tuh Pertama adalah Mindfulness Oke Itu Jurnalnya ada Studinya ada Penelitiannya ada Mindfulness itu kan Sebenernya kayak Meditasi Dan sebagainya Ya kalau kita Mendekatkan diri Kepada agama Balik lagi Sesuai dengan Dengan wawasan kan Karena Banyak pertanyaan Yang gak bisa kita jawab Yang bisa dijawab oleh agama Ya kan Walaupun That's not the answer That you want Tapi at least Dia yang ngasih jawaban Daripada kita Cari kemana-mana Dia kagak bisa ngejawab Dan itu Apapun agamanya Karena Spiritual question itu Membantu ternyata Dan ini signifikan banget Untuk Menurunkan kortisol Dan meningkatkan Endorfin Dopamin Dan lain sebagainya That's why Ada orang meditasi Ada orang yang Sholat ke gereja Dan lain sebagainya Itu Semua tuh Terbukti efektif Itu yang pertama Yang kedua adalah Olahraga Olahraga itu Efektif banget Untuk Menurunkan kortisol Ternyata Makanya buat Teman-teman yang masih aktif Tapi dia Anxietynya Masih Tergolong ringan Gitu Kesedangnya gitu ya Gue tuh selalu Menyarankan untuk Jangan buru-buru Minum obat Karena lo gak tau juga Lo tuh terdinosaur atau gak Lo berobat dulu Tapi kalaupun Lo merasa bahwa Lo masih bisa bertahan Saran gue adalah Coba paksain diri lo Untuk Selama 18 hari Sampai 20 hari Untuk Berolahraga rutin Walaupun lo gak suka Paksain aja Gulesnya bukan Buat lo sehat Nanti dulu lah Buat lo sehat lah Tapi Gulesnya adalah untuk Melatih otak lo Untuk Ngurangin kortisol Dan meningkatkan Endorfin Dopamin Jadi Biar lo jadi Lebih happy Lebih seneng Nah yang ketiga adalah Jangan makanan-makanan Eh yang ketiga adalah Coba makan makanan yang mengandung Triptofan Triptofan itu Triptofan itu makanan-makanan Kayak daging Ikan Telur Jangan makan atau makan ya? Makan Jadi protein ya? Protein Karena itu adalah bahan bakunya serotonin Jadi ada beberapa orang yang Anxiety karena Otaknya gak mampu untuk Menghasilkan serotonin Yes betul Jadi karena dia gak mampu Maka lo harus Kasih bahan bakunya yang banyak Yang lebih alamiah gitu Walaupun ada obatnya Tapi itu Itu ada jalan yang alamiah Nah yang terakhir ini Yang paling blowing sih Yang baru keluar Jurnalnya tahun 2023 2023 adalah Ternyata gula Itu signifikan Membuat orang menjadi Meningkatkan kortisol Dan menurunkan dopamin Sehingga Oh aku pikir Meningkatkan happiness nih Enggak ya ternyata ya Gula itu terbukti Membuat lo menjadi Lebih overthinking Terbukti Itu ada jurnalnya Ada risetnya Jadi Semakin banyak lo makan Itu boba Semakin lama Lo di atas bantal lo Untuk mikirin gue nanti Nggak gede mau jadi apa Karena kalau untuk Anak kecil aja Kalau lo kasih dia banyak sugar Dia akan moodnya itu Luar biasa Mood swing Apalagi anak dengan Special needs Kayak ADHD Mereka gak boleh Makan gula sama sekali Gak boleh Gak boleh makan gula sama sekali Karena itu mengganggu Kimia otak lo Iya ternyata Gula itu mengganggu Kimia otak lo banget Maka please Stop lah Sedangkan Sedangkan Lo mau cutting gula Itu bukan masalahnya Bukan ada di lo Ternyata Tapi ada di sekeliling lo Industrinya udah begini Exactly Industri udah begini Lo ke mall Kanan kiri depan belakang lo Udah gula Udah gak mungkin bisa Tapi Challengingnya ada disana Jadi gak Gak heran juga Ketika Anak jaman sekarang Kenapa lebih Overthinking Dibandingin sama orang jaman dulu Terus Kenapa Anak-anak kita Karena dari kecil Kita udah Dicekokin sama Gula-gula Ini aku ada Satu pertanyaan Yang aku Alamin sendiri Tapi mungkin Dokter bisa kasih Kayak jawabannya ya Aku tuh sempat Sampai sekarang sih Jadi kayak Waktu awal-awal Keting gula Badan tuh kayak Kayak stress gitu loh Jadi dulu aku tuh Gak bisa function Kalau gak Aku gak ngopi Tapi aku minum ice coklat Jadi kalau misalnya Kita mau kerja Harus kena ice coklat Segala macam Tapi abis itu kan Tobat nih Bener-bener gak makan gula Tiga hari pertama Kayak orang stress Bener-bener kayak orang Putus zat Ngerti Itu tuh Ada penjelasan ya dok Ada dong Nah ini mungkin Buat yang lagi Mau tobat gula kan You will face this thing Karena gula itu Adiktif Dia punya sifat adiktif Lebih ngeri Dari rokok So Itu ada jokesnya Jadi ada Jokesnya kita ya Di Apa namanya Di Di kolegium tuh Ketika kita lagi ngomongin Soal gula Karena gula ini Jurnalnya banyak banget Banyak banget Dan itu Udah mulai jadi Jadi hantunya Hantu baru Di dunia kedokteran Dan Udah kebuka semua itu Informasinya Jadi Gula itu Itu tuh Ternyata itu Lebih adiktif Maka kita Punya jokesnya Kenapa di Rokok ada Ada rokok membunuhmu Tapi di Minuman manis gak ada Minuman manis gak ada Baru pajaknya doang naik Iya bener Jadi sebabnya kita appreciate Sama 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 Singapura kan Yang ngasih Kode-kode Kode itu Kita appreciate banget Untuk jadi warning Jadi memang gula itu Berbahaya sekali Dia punya sifat adiktif Makanya Cara mengatasinya adalah Kalau lo craving Of sugar Cara mengatasinya adalah Proteinnya dibanyakin Oke Ya jadi Jadi jangan Jangan dikit Misalnya gini Lo mau Wah gue tuh gak Gak bisa minum kopi Yaudah gue makan telur rebus Empat Makan telur rebus Kata yang sama kopi Ya Allah Please lah Iya karena kan Dia menghasilkan Triptopat Oke Tapan menghasilkan serotonin Yang lebih bahagia Daripada lo minum Kafein Logikanya begitu Oke oke Itu logika hormonalnya Iya ya Jadi Jadi sebenarnya Gak Gak apa-apa juga sih Lo gak minum kopi Sebenarnya Karena masih banyak Zat-zat lain Yang bisa membuat lo Happier Ada gak zat-zat lain Yang bisa membuat Happier selain protein Mungkin kita makan kacang Kacangan Atau apa I don't know Apalagi gak selain protein Atau paling bagus nih protein Enggak Oh kalau dari makanan ya Makanan This the best way Protein Protein itu adalah Hal yang paling oke Jadi bukan Berarti lo protein Karena lo nge-gym Enggak Enggak sih Lo makan telur lo banyak banget Nge-gym gue Emang lo nge-gym Enggak Karena memang protein itu Yang dibutuhkan sama Badan lo Kita butuh karbo Yes Kita butuh karbo Tapi Kita lebih Lebih butuh protein Gini Lo gak makan karbo Is oke Lo gak makan protein Bingung badan lo Jadi gak makan karbo Masih gak apa-apa Tapi kalau makan protein Nah itu bisa terganggu tuh ya 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 Fungsi-fungsinya Bukan fungsi Jadi kayak Asupannya jadi gak ada Karena Mesinnya semua itu Berangkat dari protein Sebenernya Jadi otot lo itu bisa naik Karena protein lo Lemak lo bisa kege-ges Karena protein lo Otak lo bisa kerja dengan baik Itu karena protein lo Bukan karena karbonya Sedangkan karbo Ini menarik nih Sedangkan karbo Tubuh kita itu bisa menciptakan Karbo sendiri Masa dong Lo gak makan karbo Iya Jadi Bentar Gue nasih padang makan lauknya aja ya Iya exactly Bener Gak ada masalah Gimana caranya Ya Jadi di dalam tubuh kita Ada proses namanya Glukoneogenesis Jadi ketika Kan gini prosesnya Ketika lo makan Karbohidrat Ketika lo makan karbohidrat Karbohidrat itulah Yang nantinya akan Dipakai Untuk otot lo Untuk pembuluh darah Untuk ngasih makan otak lo Karena otak lo itu Butuh makan Glukosa Supaya dia bisa menjalankan Jantung lo berdetak Paru-paru lo berdetak Dan lain sebagainya Misalkan dia butuhnya 10 Let's say 10 Tapi yang lo masukin 15 Maka sisa 5 dong Kemana ini sisa 5 nya Itu jadi lemak Yang ada di badan kita Sisa 35 berarti Itu jadi lemak Yang ada di badan kita Nah Proses metabolisme Makan itu selalu begitu Nah jadi Ketika Ketika Kalau lo gak makan karbo Gak makan karbo nih Tapi kan Otak lo butuh 10 Dari mana dapetnya Yang lemak yang ditimbun tadi Diambil lagi Untuk jadi 10 Diambil lagi jadi 10 Diambil lagi jadi 10 Nah Wah berarti gue gak usah makan dong Eh salah juga Karena lambung lo butuh Lambung lo butuh asupan Hati lo butuh asupan Usus lo butuh kerja Nah jadi caranya adalah Makan makanan yang memang jadi Mesinnya Tubuh aja Apa itu Ya itu tadi protein Protein ya Makan daging Makan telur Makan ikan Makan sayur Ada yang bilang sekarang kayak Terigu juga Itu akan Kurang baik Oh banget Terigu kan Menghasilkan glukosa ujungnya Nah itu permasalahannya Makan Indonesia isinya terigu semua Hampir semua Gorengan Gorengan Belum pake plastik tuh Gula gue bisa nih Atau orang sebanyak yang bisa Tapi ketika tepung dok Mie instan Segala macem Gimana lagi rame nih Ada yang ngomong Mie instan gak Gak berbahaya gitu Sama-sama juga Mie instan juga nih mas Ya kan Mereka lihat kan Tau gak Jadi kalau mie instan gak berbahaya Bahayanya Bahayanya apa dari terigu Oke lu tanya sama lo Eh sama Juga-juga ya Kalau gue ya Kalau gue berpikirnya bahwa Kalau lo bilang bahwa Mie instan itu berbahaya Karena Karena hal yang Gue setuju diapa yang dikatakan Sama dokter Tirta sebenarnya Karena mie instan itu Tidak berbahaya Kalau Ada kalaunya Masalahnya tuh dokter Tirta Terlalu pintar untuk Netizen yang Tidak bisa mengomongi konteks Kan masalahnya itu Netizen macamnya clickbait doang Iya clickbait doang Jadi gak Oh misalnya gak berbahaya Yaudah padahal konteksnya tuh Tebel banget kan disitu Konteksnya adalah Kalau dia Dia makan sebagai survival It's okay Lo gak ada makanan lagi Tapi lo harus makan It's okay Makan lagi Tapi kalau lo makan mie instan Pakai nasi Salah dong Lo itu udah karbo Plus karbo Ditambah lagi dengan Lo makan mie instan tiap hari Salah juga dong Karena kan bumbunya adalah Ada natriumnya Iya Makan dalam jangka waktu Kepanjangan Dan silu tinggi Jadi berbahaya juga gitu Nah Jadi berbahayanya adalah Itu tadi Jadi karena Karena itu Karbo Jadi lo over karbo Di dalam badan lo Betul Dan itu bikin penyakit Si over karbo ini Yes Lo tau gak Gue tanya nih satu hal Penyakit jantung Itu penyakitnya apa Kulestrol Ya Like everyone Ngomong itu Lo tau gak Kalau Fakta itu Yang katanya itu fakta Statement itu Itu karena Pabrik gula Ngebayar ilmuwan Ini bener Bener Tahun 1960 Di Inggris Itu ada Satu perusahaan gula Oke oke Yang baru buka Dan lagi Viral-viralnya Waktu itu 1950 50 Kalau gue gak salah 1950 Lalu 1955 Atau berapa Gue lupa Detailnya Itu ada penyakit yang keluar Penyebab penyakit jantung Adalah Kebanyakan gula Stroke Dan penyakit jantung Penyakit kedokoskuler Jantung adalah gula Teorinya begini Memang Memang yang 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 menghambat itu Kulestrol Analoginya gini deh Jalan tol Trucknya banyak Tapi kalau jalan yang mulus-mulus aja Jalan lancar-lancar aja Oke Tapi kalau jalan tol Yang banyak trucknya Terus tiba-tiba Jalannya berlubang Pacet dong Iya bener Jadi yang salah trucknya Atau jalan yang rusak Jalan yang rusak Memang yang Yang jadi ngantri Itu kolesterol Tapi karena Pembuluh darahnya rusak Namanya inflamasi Atau peradangan Nah ini Mudah-mudah ngerti ya Ngerti ya Sampai disini ngerti Penelitian itu keluar Karena penyebab Jalan berlubang tadi Adalah gula 100% begitu Mengelihat itu Fabrik gulanya Ngerasa kayak Wah ini My business nih Ini Ngurusak bisnis gue banget nih Gue bayarlah itu ilmuwan Untuk menuliskan jurnal Kalau penyebab A nya adalah Kolesterol Yang kita pahami Sampai sekarang Ngeri gak lu Tapi kalau itu betul Maksudnya gue gak tau Itu bener apa gak Tapi kalau gue Ada jurnal ya Soal jurnal Soal industri gula Itu sangat Gelap ya Itu betul Bener Jadi itu ada jurnalnya Jadi itu berita Tapi dijurnalin Jadi udah ada orang Yang meneliti Tentang Keafsahan berita itu Dan memang Karena itu Itu jurnal ya Kita sebagai Sebagai orang sains ya Itu bener Apalagi kita bisa Bisa menilaikan Ini jurnalnya bener atau gak gitu Jadi That's why Sekarang itu Ketika itu semua Udah terkuak Jurnalnya udah Berkali-kali Ilmuwan yang udah Membuat Bukti bahwa Gula itu merusak Itu Jurnalnya lagi Banyak-banyak Makanya Banyak-banyak Beberapa negara Yang udah mulai Campaign sudah mulai Bagus soal gula Tapi itu kan Tubuh butuh gula Exactly Tubuh butuh gula Tapi kan ada Batasannya Batasannya itu Menurut Kemenkes Itu cuma 50 gram Kalau gue gak salah Kalau gue gak salah Mau dikoreksi Itu adalah 4 sendok makan Nasi putih itu ya Ya 4 sendok makan gula Pasir Kalau gue gak salah Atau 4 sendok makan Serok teh deh Di koreksi Kalau bilang salah Tapi intinya ada 50 gram Batasnya Sedangkan American Heart Association Itu Lebih ngeri lagi Cuma 22 gram Setengahnya nih Sedangkan Minuman bersoda Satu kalengnya Itu udah 20 gram Satu kaleng Satu kaleng ya Belum lagi nasi lo Belum lagi Jadi itu harusnya Gula lo seminggu lo makan sehari Sedangkan nasi itu Satu piring Kalau Akhirnya Nasi itu kan Polisacarida Artinya banyak Banyak gula disana Itu jadi Gula kosanya itu Gak gitu banyak sih Paling 9 gram 7 gram Gak gitu banyak Jadi Either lo makan Makanan yang Atau minuman-minuman yang bergula Mendingan lo makan nasi aja Karena nasi Gak ada masalah juga Terutama minuman Aduh nanti saya kenal Minuman kemasan Tapi it's true It's a fact Minuman-minuman dijual di minimarket itu Isinya memang gula Nanti gak ada disini Boleh Mungkin yang ini Mungkin nasi yang porang aja Iya-iya Beras-beras-beras Beras-beras Berarti ternyata Nyambung nih Semua Dari masalah makanan Itu nyambung ke hormon Otak Gimana kita bisa bahagia Itu tuh Juga basic Dari apa yang kita makan Juga Apa yang lo makan Itu yang menjadikan diri lo kan Bener Nah Satu lagi pertanyaan soal Supaya kita Kita bisa berusaha lah Jadi manusia Supaya hidup Everyday in a good mood Memang not everyday Is a shiny day Tapi apa yang harus kita lakukan Karena biasa Orang-orang sekarang Bangun tidur itu adalah Ngecek handphone Ya Mungkin Apa yang Supaya otak kita tuh kan Abis shutdown Bangun Supaya Mungkin pertanyaan gue Lebih ke Supaya otak lo tuh Berfungsi secara sehat Everyday Yang menentukan Mood lo hari itu Adalah FYP lo ya Jadi kalau FYP lo Gimana-gimana Pasti mood lo Berantakan tuh Satu hari Kacau banget Sama Whatsapp Apa yang ada di Paling atas Itu menentukan mood lo Gimana caranya Untuk ngontrol Pertama Kalau gue ya Itu Jangan Buka handphone dulu Iya sih Teorinya itu kayak gitu Tapi itu kayak otomatis Dulu kan Biasanya kita bangun dulu Buka alkitab Tapi itu yang Itu yang bikin Orang-orang tua Di jaman itu tuh Hidupnya tuh Naman-nyaman banget Iya bener Bangun tidur Salat subuh dulu Buka alkitab Gue selalu diajin bokap gue kan Ya bangun tidur Renungan pagi dulu Ya bokap gue gitu Karena Padahal mereka juga ada masalah Yang sama dengan kita kan Tapi mereka tuh Jauh lebih tenang Dibandingin kita Yang kalau Gersek-gesek gitu Tapi karena memang itu Caranya Mindfulness dulu Endorfinnya dibanjirin dulu Serotoninnya dibanjirin dulu Baru kortisolnya lo Tantang dunia nih Gitu Jadi banjirin dulu tubuh lo Dengan endorfin Baru lo menantang dunia Baru lo bisa melawan Sehingga kortisolnya bisa diredam Jadi kalaupun lo dapet yang Aduh nih gak enak nih Tiba-tiba ada yang Gila lo Tapi Lo langsung kayak Tenang Sabar Sabar Lo bisa sabar Karena kortisolnya bisa diredam Pointernya kayak gitu Tenang ya nak Tenang Karena endorfin lo udah banyak nih Kan kalau kita dapat lagi happy-happy nya Terus tiba-tiba kena Apa Atau ngelihat Ketrigger dengan hal yang buruk Kan kita masih bisa kayak Masih bisa positif Benar-benar Tapi kalau lo memang udah Panik duluan Ketika demuang ini Makin panik lo Jadi memang Ya memang harus dilatih sih Wow Memang harus dilatih Kalau marah Cara supaya kita Kadang ya Kalau orang marah kan geter suaranya Iya Itu apa tuh Adrenalin ya Adrenalin Adrenalin Kalau kita marah Baiknya supaya gak Kadang tuh kalau marah Apa yang kita lakuin dok Itu tuh udah lebih dulu Daripada Kita di otak tuh kayak udah begini Tapi udah duluan gitu loh Iya Iya Jadi oke Kalau marah Tarik napas dulu Atau diem dulu Atau gimana dong Ya Paling bener tuh adalah Kalau marah Jadi ada Ada journal juga nih Suka nih kalau pakai journal Gue kan ngomong journal Ada namanya Cyclic breathing Cyclic breathing Cyclic breathing Oke Breathingnya begini Jadi kalau lo tarik Tahan Jadi tariknya cuma setengah Terus tahan Terus tarik lagi sampai habis Beruang Jadi dua kali narik Tarik tahan Tarik setengah Habis tarik sampai habis Beruang Langsung kayak masuk semua Ini oksigen Itu Cara yang paling gampang Untuk Menekan kortisol Sama meningkatkan Serotonin Itu ada journalnya Jadi Kalau lo cemas Kalau lo marah Coba lo keluar dulu Dari ruangan itu Napas itu masuk lagi Ya Biasanya napas itu Dilakukin 5 kali Atau 6 kali Sampai lo tenang Masuk lagi Tapi aku agree dengan The power of breathing Itu sih Oh ya Iya kan Waktu lagi melahirkan Dia ajarin juga The power of breathing Untuk Menguasai kontraksi Dan itu ternyata Itu bener-bener terjadi dok Ternyata Kekuatan napas itu Bener-bener luar biasa Maka di banyak meditasi Mereka ngajarin Napas Ya kan Dan itu di kedokteran juga Nggak cuma di spiritualis Tapi di kedokteran juga Lo bisa lebih tenang Lo bisa lebih kuat Dari nafas Makanya orang kalau Weightlifting Itu kan belajar nafas kan Oh iya bener Jadi begitu lo ngangkat Tarik nafas lo Begitu buang Ada caranya Karena bisa bikin lo kuat Napas itu bisa bikin lo kuat Ngatur nafas itu bisa bikin lo kuat Iya lah Kayak mungkin yang merpati putih Atau apa kan Itu semua pake nafas Jadi napas itu Napas itu bisa bikin lo Jadi makin kuat Karena keren sih Napas itu Padahal cuma napas doang ya Jadi kalau lo diselingkuhin Lo napas aja terus Kuat ntar lo Wow Bener Bisa jadi ya Bisa kan Positif Positif Gitu Ini di luar dari kedokteran sedikit ya Karena kan Aku nggak tau Kamu kan Kamu kan Lebih banyak Kamu tidak Praktik gak sih dong Masih dong Masih ya Tapi Masih menjadi seorang Mentalis juga kan Masih Ada sepertanyaan bodoh-bodohan ya Boleh maaf nih Ini bener bodoh banget pertanyaan Kan ada tuh ya Mungkin pertanyaannya gini Gimana nasib Magic world Setelah satu tayangan Yang namanya Hack the magic code itu loh Yang heboh dimana-mana Kita bisa tau Karena kan gini Kalau kita nonton Seorang magician Mentalis Atau apapun itu It's an art Orang bilang itu bohong Itu The art of lying Apa segala macam It's just an art Lo nggak boleh mempertanyakan Gimana caranya Karena lo just nonton Ya kan Lo nikmati itu Gitu loh Nah Dengan adanya tayangan itu Mindset orang yang nonton Itu jadi berubah Ya Kalau Lo merasa terganggu gak Dengan tayangan itu Kalau Gue karena profesional Dari bahkan sebelum Gue jadi dokter Jadi lo sebelum jadi dokter Lo jadi mentalis dulu Udah Gue jadi dok Gue mentalis itu Gue masih kuliah tingkat 1 Oh gitu Udah lama banget Udah lama belajar sulap Tapi Tapi ketika gue jadi dokter Ini ada status ilmu Namanya mentalism Mentalism itu ternyata Menggabungkan antara Psikologi Neuroscience Sama teknik sulap Jadi teknik sulap itu Part of it Jadi bukan Itu adalah sulap Enggak gitu Part of it Jadi Ada banyak teknik Yang memang Lo harus ngerti dulu Lawan main lo Lihat mimik mukanya Cara dia mikir Cara dia apa Nah ketika gue S2 Dan gue selesai Ternyata ngomongin soal itu Ya udah Let's go Let's go with it gitu Master-master sekalian Dimasterin Oke Masalah tentang Banyak yang bongkar trik sulap Ini edukasi sih Buat seni sulapnya Karena menurut gue Seni sulap itu Pertama metode itu Baik banget sih Baik banget Jadi yang paling Yang bisa dibongkar Kalaupun gue Kayak lu finish ya Yang bisa ya Kalaupun gue bongkar nih semuanya Lo gak bakal ngerti juga Lo gak bakal bisa Lo mainin juga bro Karena itu teknik Nah Gue itu selalu Menganalogikan Kalau Sulap Itu sama kayak Nonton film kan Ada triknya nih Dua-duanya nih Ada editing Ada masking Ada Apa sih namanya Grading Itu kan part of Trik Of film kan CGI-nya ada CGI-nya ada Kan gak mungkin Spiderman beneran terbang Lo beneran gitu kan Apa ngayun-ngayun gitu Spiderman beneran terbang Kan gak mungkin Pasti kan ada hal yang terjadi Tapi apalagi Lo menonton itunya doang Enggak kan Lo nonton tuh rutinnya Lo nonton ceritanya Konfliknya Apanya dan sebagainya Nah itu yang dilakukan Pelik pesulap juga Sebenarnya Jadi pesulap itu Membungkus Premis Untuk dibawa ke penonton Supaya lebih mengerti Dia harus ada manipulasinya Manipulasinya itu adalah Apa namanya Adalah triknya Makanya Kalau gue pribadi Gue tidak Terusik sama sekali Yang kasihan adalah Banyak Banyak Code-code yang dibongkar Tapi itu masih menjadi Teman-teman kita yang Yang Memang hidupnya disitu tuh Contoh kayak Badut sulap Iya bener Iya kan Orang-orang tua yang memang Lo tau gak sih ada ojol sulap Jadi dia bawa Alat sulap banyak banget Serius ada? Iya ada Dia bawa sulap banyak banget Terus dia Keliling-keliling rumah Yang mana yang ulang tahun Sini bayar seikhlasnya Kayaknya tau ya Kayaknya waktu itu ya Jadi Alat sulap itu banyak Nah alat sulap ini Dibongkar kan Kasian Karena itu kan Sedangkan dia tuh Cuman taunya itu Buat ngasih makan keluarganya Kasian Nah kalau kita yang memang udah Bisa Bisa beli Bisa Bisa nambah Produksi yang Iya bisa nambah Nambah knowledge Dan lain sebagainya Masih oke lah gitu Masih bisa Ya lo bongkar yang itu Gue masih bisa yang ini gitu Secara Secara kutnya Tapi Bukan itu maksudnya Yang jadi Yang jadi concernnya gue Makanya gue sebenarnya Guanya tidak Buat gue pribadi Karir gue Tidak tersinggung sama sekali Bahkan gue ngajar Bahkan gue ngajar Tapi Buat mereka yang Di bawah-bawah Itu kasihan banget sih Jadi Lebih baik Tidak disitulah Makanya Gue tuh pengen Teman-teman tuh ngelihat Kalau sulap itu adalah Sebuah seni yang Memang dibungkus Kebohongan yang ada di Dalam Sulap Itu Memang ditujukan Supaya lo lebih mengerti pesannya Yes Dan itu terjadi Tidak di dunia sulap Di dunia Semua seni Betul Iya kan Lo ngelukis Mesti ada manipulasinya Dikit dong Supaya Kan gak mungkin lo ngelukis Pemandangan aslinya begitu Tidak mungkin dong Fotografi juga begitu dong Ada gradingnya Ada Ada tajep-tajep dikitnya Film juga begitu Sulap juga begitu Cuman kenapa yang lo Hot itemnya adalah Di tekniknya Padahal gak itu Padahal kan adalah Cara dandannya Cara ngomongnya Karakternya Personalitynya Karakter personalitynya Kan mereka aktor kan Iya Setuju gue Jadi Cara dia belajar Memahami orang lainnya Itu yang harusnya Jauh lebih besar Daripada Rangenya tuh lebih besar Daripada Methodnya Makanya gue gak gitu Tersinggung sih Kalau ada yang bongkar trik Sulap di Indonesia gimana? Sulap di Indonesia Sempat jaya Di era-era itu Sempat jaya Tapi sekarang Menurut gue tuh lebih Mungkin secara industri Tidak seperti Di era tahun 2009an Yang ketika Ketika Deddy Corbusier Lagi aktif-aktifnya Ada Limbat Ada Josandi Cuman sekarang Sulap Indonesia Lebih mendunia sih Mungkin gak Jadi tuan rumah Di negeri sendiri Tapi Kita ada di Sekertyana Yang 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 Permintaannya itu Malah sedikit banget Di Indonesia Tapi selalu Sold out Di luar I don't know why Terus Para pencipta-pencipta Metode itu Berangkatnya dari Indonesia Yang diakui Sama pesulap-pesulap senior Yang ada di luar negeri Jadi memang Menurut gue sih Udah waktunya Buat go international Walaupun di Indonesia Gak diterima Karena ada Ada Batasan Intelektual Menurut gue Untuk bisa menikmati Sulap secara Penuh Jadi gak cuman Setengah-setengah Tapi secara penuh Dan itu terjadi Di semua seni Gak semua orang Bisa menikmati Galeri Bener ya Gak semua orang Bisa menikmati musik jazz Misalkan Memang 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 ada Standar Ada beberapa Yang bisa menikmati penuh Tapi mungkin Masih berharap gak Kalau Ya Magician Pesulap Indonesia Akan Jaya lagi di negeri sendiri Bukan cuma di luar negeri Karena Gue tuh suatu pecinta Pecinta sulap ya Maksud gue Karena Menurut gue Orang-orang yang bisa Melakukan trik sulap Adalah orang-orang Yang pasti IQ-nya tuh Di atas rata-rata Dan gak punya temen Masih Gak punya temen Ya kan Tapi juga mereka tuh Nerdy biasanya Dan pinter Lu gak bisa jadi pesulap Kalau lu gak pinter Even lu punya Di belakang Backup lu Dengan segala tim ya Tapi kan untuk Meripresent itu Lu perlu pinter Ya bener Terutama mentalis ya Mentalis suka Boangin orang ya Kayaknya Semuanya deh Kalau Kalau di lu tanya Ini masa jayanya Lu mau jaya lagi gak? Kalau gue pribadi sih gak ya Cuman gue pengen Sulap tuh Dinikmatin Sama orang yang tepat aja Sama kayak musik jazz Bisa dinikmati Dengan orang yang tepat Jadi walaupun Intimate sedikit Tapi mereka yang Bisa menghargai Mereka bisa menghargai Karena sulap itu Ratusan tahun Bahkan sebelum Erra Kenabian muncul Pesulap udah ada Tempatnya di sebelah raja Jadi Memang Memang Ya memang Memang gitu Memang begitu Jadi karena Karena gak ada Jadi pengennya itu Dinikmatin sama orang-orang yang tepat Memang menghargai Di tempat dan tempat Ingat di kartu tarot Adanya magician Waduh Bukan dokter malah ya Bukan Oke Pertanyaan terakhir Apa tuh? Pertanyaan terakhir adalah Karena lu adalah Seorang dokter Dan dokter yang Mengerti Masalah otak Dan juga seorang mentalis Gimana cara Membaca pikiran orang yang bohong? Waduh 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 Sebenernya bahan konten gue Orang yang bohong itu Gini Otak kita itu tuh Gak bisa bohong Oke Otak lu tuh gak mungkin Bisa bohong Otomatis ya Otak itu tuh memang Dibikin Untuk Jujur Karena informasi yang masuk Harus Yang keluar tuh Harus begitu Kalau seandainya lu bohong Otak lu kerja dua kali Karena dia harus ngasain Oh Gue harus ke A Tapi gue harus bilang B nih Karena kalau dia Kalau gue ngomong ke A Nanti itu sakit hati Jadi gue harus ngomong B Kusut tuh Ya kan jadi Dua kali kerja aja Nah Setiap kerja otak Itu selalu Menimbulkan Apa ya Gerak-gerik motoriknya Walaupun kecil Apapun itu Dari mulai Dia gak Matanya geraknya terlalu liar Atau Motoriknya Ada aja gitu ya Ya apapun itu Walaupun gak Cuman sekarang Jadi misalkan Lu tungguin Misalkan Lu tadi abis dari mana Abis dari mall Dia balis belum tuh Iya Tadi abis dari mall Nah baru tuh Setelah udah sekiannya Dia baru gerak gitu Itu yang paling sederhana sih Karena Prinsipnya adalah itu Otak lu itu gak bisa Bohong gak mungkin Lu tuh gak mungkin bohong Karena otak Mungkin lu bisa bohong Tapi otak lu tuh Gak ngasih lu bohong Makanya dia butuh Jalan keluar Jalan keluar Lewat motorik Motorik tuh lewat mata Lewat Makanya The good liar adalah Orang yang bisa nahan Semua itu The good fucking liar Jadi kayak Lu bisa nih Bisa tau Sampai ada yang bisa ini Apa namanya Lepas dari Apa tuh alat yang buat Deteksi kebohongan Ada loh Kalau itu kan Yang ngambilnya Bisa dari jantung Kan dia bisa Menormalize Duk-duk-duk Dengan Santai Dengan Dan sebagainya Ada banyak sih Cara mengakalinya Tapi Wah Itu satu episode sendiri Iya Tapi yang paling sederhana Adalah buat Teman-teman kita Kayaknya lu harus Mulai banyak Belajar Gimana Mimik muka orang Itu kayak gimana sih Misalkan Wah ini Kalau dia jujur kayak gini Kalau dia bohong kayak gini Tapi kalau pengalaman gue Adalah Memang dibohongin Itu kan gak enak Disakiti Tapi Lu trying to Accept aja dulu Oh oke Toh nanti kebuka sendiri Jadi kalau kita dibohongin Kita Yaudah Oke aja Karena itu kemampuan kita kan Daripada lu Jangan dia bohong nih Nanti dia begini nih Nanti dia begini Nanti dia begini Padahal dia memang jujur Misalkan Karena kan lu nebak-nebak nih Misalkan Lu nya yang sakit Jadinya kan Lu nya yang Yang overthinking Terus lu pusing Lu jadi gak produktif Lu jadi apa Yaudah Accept dulu aja Walaupun lu dibohongin Kalau menurut gue ya Itu kan Supaya menyelamatkan Mental health lu nih Setuju gue Toh nantinya Bakal kebuka sendiri Karena Seperti yang gue bilang Kalau Otak kita tuh gak didesain Untuk bohong Jadi otak kita tuh Didesain untuk jujur Ketika lu bohong Otak lu kerja 2 kali Jadi Lu gak akan bisa Nyimpan selamanya Gue akan ingat-ingat itu Tapi pokoknya Apapun yang dia bilang Aku percaya Sementara Thank you for coming Senang banget ada disini